Hai bagaimana kita setelah meninggal ini tema yang cukup menarik bagi banyak orang yang hidup di dunia ini tak beriman apapun dan beragama apapun selalu saja pertanyaannya adalah pertanyaan garo secara filosofis adalah hakikat kita tentang kodrat kita orang bertanya tentang apakah saya hidup-hidupnya ini begitu saja lalu setelah itu tidak ada maknanya apa-apa gitu ya kalau orang mempertanyakan tentang jati dirinya dia akan mempertahankan dan ada sisi keinginan untuk terus hidup bahkan mungkin setelah kematian pun ada keinginan kita terus hidup dan itulah yang sebenarnya iman bisa menjawabi baik saudara-saudari yang terkasih kalau menurut iman Katolik kita bisa melihat seketika setelah kematian jasmani seorang itu menjalani penghakiman khusus yang menentukan nasib jiwanya dalam kekalang itu ya beberapa jiwa dapat langsung bersatu dengan Allah di dalam pirdaus sebaliknya sebagian jiwa yang lain mereka yang mati dalam kebencian kepada Tuhan dan antikristus itu ditentukan ke tempat yang disebut neraka yaitu keterpisahan selamanya dari Allah keterpisahan ini seringkali dibayangkan sebagai kediaman tanpa akhir dengan siksaan api itu hanya penggambaran tentang jauhnya mereka yang dijauhkan dari Tuhan karena jauh dari pusat cinta ilah itu sendiri sedangkan kalau kemana ya selain dua hal itu ada jiwa-jiwa yang lain yang ditentukan berakhir dalam persatuan dengan Allah di surga tapi perlu dibersihkan terlebih dahulu melalui yang disebut dengan api penyucian atau purgatorium jadi kita bisa melihat ini perlu untuk dibersihkan dari dosa-dosanya dahulu untuk bersatu dengan Tuhan dosa berat yang mengakibatkan hukuman sementara ya kita bisa melihat itu menjadi hukuman yang kekal tapi dosa ringan itu mengakibatkan hukuman yang sementara dan bisa kemudian dibersihkan secara sederhana karena kan kita sering lihatnya seperti ini ya tentang segama kita yang saat ini hidup lalu menuju kepada kematian kematian lalu ya yang terpisah badan dan jiwa mengalami pengadilan yang khusus lalu yang tadi dikatakan yang langsung bisa langsung ke surga lalu yang butuh api penyucian untuk dibersihkan itu di purgatorium yang tidak mendapatkan pengampunan karena dosa berat itu langsung ke neraka nah menariknya kan ada banyak fenomena-fenomena dalam skema kita saat ini ini yang sudah kita yakini tapi untuk dipahaminya lebih susah pada saat orang mengalami ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam relasinya dengan mereka yang sudah meninggal gitu sebenarnya kalau kita melihat lebih detail seperti ini ini yang diungkapkan di dalam kitab suci kita bisa melihat selain ada pengadilan khusus kan ada pengadilan terakhir nih jadi setelah orang itu meninggal ya dia terpisah badan dan jiwanya jadi manusia ini makhluk rohani dan jasmani sekaligus dua jadi manusia ini bukan saja makhluk rohani tapi dia makhluk jasmani yang terdiri dari jiwa dan badan yang badan kita bisa melihat itu adalah ciptaan juga bagian dari Allah yang lalu kembali ke bumi dan hancur sedangkan roh atau jiwa ya yang rohani ini mengalami pengadilan khusus yang tadi digambarkan pengadilan khusus itu orang langsung kemudian dijuruskan yang langsung bisa mendapatkan firdaus seperti Yesus itu saat dia dikayu salib bicara kepada penjahat yang di sisinya itu mengatakan hari ini juga engkau bersama aku di firdaus tapi ada jalan lain bagi mereka yang masih berdosa ya memiliki dosa-dosa ringan itu yang masuk ke purgatorium api pencucian ini lalu disiapkan penyucian ini disiapkan untuk ke firdaus sedangkan yang tidak mendapatkan keselamatan karena dosa-dosanya yang berat itu sebenarnya arahnya jelas tujuannya ya hukuman kekal neraka gitu ya namun kalau kita melihat dalam konteks mereka sudah mengalami penderitaan di dunia orang mati ya bergabung dengan yang lain lalu disitu disebut sebagai bagian dari alam penantian ini yang sungguh-sungguh digambarkan memang kalau di dalam kategisi gereja katolik itu adalah dunia dunia orang mati gitu ya saya sebut disini yang sebenarnya dalam titik ini yang dalam vidaus yang pengadilan khusus terlalu kemudian orang masuk ke vidaus ini kan masih jiwanya belum sepenuhnya sehingga proses keselamatan menurut Kristus itu kan sampai akhir jaman atau kiamat itu dimana dia akan datang kembali maka disitulah yang terjadi adalah pengadilan umum atau pengadilan terakhir pengadilan terakhir ini menunjukkan nanti pada saat pengadilan terakhir ini ya hukuman yang definitif gitu ya yang sudah di firdaus akan masuk ke surga dalam arti tertentu itu adalah dia dilengkapi dengan badan kebangkitan gitu sehingga membentuk ya disebut dengan dunia yang baru itu lalu yang mendapatkan hukuman ya definitif masuk neraka jadi kita bisa melihat sebenarnya tidak terpisah dalam skema ini karena firdaus dan surga kalau digambarkan dalam acara gereja katolik itu jadi satu demikian juga alam penantian dan neraka siksa ini adalah berkaitan dengan dimana ada hukuman itu yang satu tapi titiknya kita harus melihat dalam prosesnya adalah dimana badan dan jiwa yang baru yang sungguh-sungguh definitif setelah akhir jaman itu lalu bisa dipahami nah bagaimana tentang jalan setelah kematian ini setelah orang meninggal itu kalau dalam tradisi Yahudi kita melihat ya ajaran dari Rabi Samai dia mengatakan bahwa ada tiga hal ada tiga kelompok itu juga mereka yang sungguh-sungguh kudus mereka yang sungguh-sungguh jahat yang ketika adalah yang diantara keduanya yang sungguh-sungguh kudus akan hidup sampai akhir jaman dan dimetrekan sama hanya dengan yang sungguh-sungguh jahat itu tinggal di Gehenna Gehenna ini bahasa alam ini neraka seperti yang tertulis lalu bagi mereka yang di kelompok ketiga yang tidak begitu kudus juga tidak begitu jahat kalau dalam tradisi Yahudi digambarkan turun ke Gehenna untuk sementara waktu dari turun ke tempat penyucian itu gambarannya pemurnian itu lalu akan naik lagi dan tradisi berdoa untuk jiwa orang yang sudah meninggal itu tradisi Yahudi sudah ada sebelum pada abad ketama sebelum masih sampai saat ini maka ini juga bukan tradisi yang asing bagi Yesus pada zaman dia hidup di dunia ini demikian juga kalau melihat dalam ajaran Alkitab kita melihat ada korban penghabus salah lalu ada gambaran mengenai Yesus yang membuat gambaran mengenai perumpamaan mengenai Lazarus ya dan orang yang kaya itu yang sama-sama meninggal dunia itu juga kita bisa melihat bahwa ada pengampunan yang kita bisa melihat itu juga bisa dibuat oleh Tuhan setelah orang meninggal dunia ini kalau yang mengenai Firdos kita bisa melihat bahwa gambaran mengenai Firdos ini juga diungkapkan oleh Yesus nah bagi saya kalau meyakini tentang orang orang katolik bagaimana dia setelah mati itu saya memegang Injil Yohanes itu kalau Yohanes 14 ini mengatakan bagaimana hubungan antara kita yang sudah meninggal dan Kristus sendiri disitu dikatakan bahwa Yesus menyiapkan tempat tinggal untuk kita di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Injil Yohanes 14 ayat 2 itu ya jika tidak demikian aku tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat aku berada aku berada kamu pun berada nah ini kita bisa melihat bahwa Yesus lah yang sebenarnya memproses orang katolik setelah meninggal aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku nah gambaran bahwa dia yang menjemput dan dia membawa ini merupakan jaminan maka dikatakan pada saat Thomas itu bertanya Tuhan kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi bagaimana kami tahu jalan ke situ ini harus dipegang kata-kata Yesus ini dari Injil Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku nah itu akulah jalan akulah kebenaran dan akulah hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi disini kita bisa melihat bahwa mereka yang beriman kepada kristus kalaupun masuk ke abi pencucian itu pun bagian dari karya keselamatan kristus untuk mempersiapkan umat yang dikasihnya untuk layak masuk di dalam pirdaus ya bersatu dengan dia nah relasi antara yang hidup dan yang sudah mati kita bisa melihat dari kitab 2 makabi ini bagaimana hubungan relasi mereka yang sudah hidup dengan yang sudah mati itu ada hubungan yang sungguh-sungguh erat kalau kita melihat bahwa ada keyakinan mengenai kebangkitan orang-orang mati dan korban pendebusan dosa bagi mereka yang sudah meninggal maka Judas mengumpulkan uang untuk mempersembahkan korban penghapus dosa agar mereka yang sudah mati korban penebus salah atau penebus dosa ini ditujukan agar mereka yang sudah mati dilepaskan dari dosa-dosa mereka Yesus juga melihat di dalam perjalanan baru dia diceritakan bagaimana tentang dosa kepada roh kudus itu ya lalu dia mengatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak itu mengandaikan bahwa ada dunia lain ya setelah kematian itu dimana disitu masih ada peluang pengampunan dari Tuhan ini kan logikanya begitu nah dari surat santu petrus kita bisa melihat bahwa kristus yang telah wafat dan mati bagi kita itu memberitakan juga kepada roh-roh yang ada di dalam penjara digambarkan roh-roh yang dahulu pada waktu itu tidak taat kepada Allah untuk mendapatkan ya pewartaan tentang keselamatan ilahi yang dibawa oleh kristus ini yang masih terbelenggu di dalam tempat sementara dikatakan disitu rasul petus mengajarkan rajaan tempat ketiga serian surga dan neraka yang disebut dengan napi penyucian supaya mereka yang percaya supaya oleh roh mereka dapat hidup menurut kehendak Allah kita bisa melihat jadi ini gambarkan Yesus yang mewartakan karya keselamatannya setelah kebangkitannya itu kepada mereka yang sudah meninggal di dunia sementara itu sementara di sisi yang kanan kita melihat dalam lukisan itu ya neraka iblis yang tidak mampu menahan orang-orang yang mendapatkan keselamatan dalam kristus di dunia setelah meninggal itu tradisi awal gereja itu digambarkan kepercayaan tentang hal ini juga jadi tidak ada doa dari seseorang dalam nisanya dikatakan begitu kami mohon ampunan menelaskasi atas penderitaan anakku demi kristus Tuhan kami jadi cahaya abadi terangilah dia ini adalah tulisan apokrif Pisapaulus dan Tekla ya itu karena anak perempuannya Falconilla yang telah meninggal itu berkata di dalam mimpinya gitu ibu engkau harus menerima Tekla orang asing ini di tempatku sebab dia bisa mendoakanku dan membawaku ke tempat orang-orang benar ini ada gambaran tentang bagaimana orang yang sudah meninggal itu bisa menampakkan diri kepada orang yang dikasihnya lewat mimpi kalau melihat dalam tradisi awal gereja ini lalu kita bisa melihat ya bapak-bapak gereja Perintes Ajaran Purgatorium Orogenes menafsirkan bahwa api penyucian ini bukan pertama ungkapan kemurkaan Allah tapi sarana dipakai untuk memurnikan kehidupan manusia menurut Orogenes semua orang bahkan orang baik sekalipun harus dibersihkan dalam api karena tidak seorang pun bebas sama sekali dari dosa ini dia sangat realistis bahwa enggak ada manusia yang sungguh-sungguh kudus penuhnya pasti punya dosa jadi gambarannya adalah ya harus dibersihkan di dalam api penyucian ini atau Purgatorium Mesih pun menimbulkan rasa sakit enggak tahu rasa sakitnya apa nanti akan dijawab juga di dalam sejarah gereja ini kan jiwa yang belum sempurna disempurnakan dan disempurnakan kita melihat Paus Gregorius itu menekankan tentang doa orang yang hidup untuk proses penyucian jiwa orang yang sudah mati dikatakan memang sudah membebaskan dari dosa kita bisa melihat pengampunan ya namun tidak menghilangkan ada kecenderungan sisa-sisa kecenderungan batin ya itu yang belum sepenuhnya hilang maka misalnya kecenderungan untuk memiliki sesuatu kecenderungan untuk menyukai sesuatu ini kan kecenderungan batin mungkin dia hidupnya sudah sudah dapat pengampunan dari dosa tapi kecenderungan ini yang butuh juga di dalam api penyucian itu dibersihkan maka penghapusannya akan dilakukan setelah ia mati Santo Agustinus melihat ada tempat untuk penghukuman sementara dan hukuman yang kekal ini kita bisa melihat ada yang sudah mendapatkan penghukuman sementara saat masih hidup di dunia tapi ada yang mendapatkannya mendapatkannya di hidup yang akan datang sebelum penghakiman terakhir yang mengalami hukuman sementara setelah kematian tidak akan mengalami hukuman abadi setelah penghakiman terakhir jadi ya sudah digambarkan dalam Virdos itu kaitan dengan surga hanya momennya saja kita bisa melihat orang yang sudah mendapatkan penghukuman sementara ya tidak akan mengalami hukuman abadi pengadilannya di akhir nanti itu nah Santo Victor melihat tiga jenis jiwa orang mati yang sungguh baik dan sempurna masuk surga yang sungguh jahat masuk neraka yang baik belum sempurna akan dimurnikan dan kita melihat keyakinan iman kita dari Paus Inansisius ketiga ini gereja yang sudah berjaya gereja yang sedang bersiarah ini dan gereja yang menderita atau yang tinggal di tempat api penyucian itu juga bagian dari satu gereja yang kudus demikian juga kita bisa melihat ada yang indah dari Santo Bonaventura menyatakan api penyucian pada dasarnya lebih dekat ke surga daripada ke neraka dan itu benar disitulah umat kita bisa melihat dalam tidak ada istilah penundaan prosesnya terus sudah berakhir semuanya maka jiwa akan segera naik ke surga ini Albertus Manius menyatakan bahwa api penyucian adalah tempat mereka yang sudah melakukan kebaikan tapi masih ternoda oleh dosa dari Thomas Aquinas kita bisa melihat dalam abad pertengahan mengatakan bahwa penampakan jiwa terhadap orang yang hidup dalam penglihatan maupun mimpi bisa terjadi jiwa bisa meninggalkan dunia dan menampakkan diri kepada orang yang hidup memang yang menaruh perhatian kepada mereka hanya atas izin Allah ini kita melihat dengan si izin Allah jiwa-jiwa di purgatur yang memang dapat mengunjungi manusia yang hidup di bumi ini dan memang memohon dukungan doa untuk dipersembahkan intansi bagi keselamatan jiwa mereka melalui ekaristin hal ini kan diperkuat dalam pengalaman yang dialami oleh Santo Santa misalnya Santo Getrudis Santo Nicholas dari Toletino Janus Maria Vianney San Patripiu Faustina dan yang lain nah dari surat Santo surat pausinosensius keempat ini gambaran untuk pemahaman mengenai definisi api penyucian itu lalu ditawarkan ke gereja otodok Yunani padahal gereja otodok Yunani itu sudah sebenarnya dalam ajaran mereka juga tidak memasalahkan hal ini sehingga agar percipta kesamaan ajaran antara gereja latin dan Yunani ini maka dikatakan disitu surat ini penting karena untuk pertama kalinya pihak kepausan menyebut purgaturium secara resmi iman katolik kita didasarkan dari dua hal pertama dari kitab suci yang kedua dari tradisi yang perlu untuk dilihat nah beberapa konsili konsili adalah para uskup seluruh dunia yang membicarakan ya hal-hal yang penting tentang gereja katolik kita kita melihat bahwa dalam konsilion kedua kita bisa melihat disitu diputuskan ya dari paus gregorius ke sepuluh itu untuk pengurangan hukuman ini mereka bisa dibantu dengan tindakan silih umat beriman yang masih hidup dengan mengikuti bisa kudus memanjatkan doa sedekah dan tindakan kesalahan gereja dalam konsili Frense 1400an kita bisa melihat jika mereka mati dalam rasa sesal dan tobat dan belum melunasi hukuman atas dosa yang telah mereka maka setelah kematian akan dibersihkan di penghukuman api penyucian konsili Trenta tahun 1500 menghadapi serangan protestan konsili Trenta mengatakan api penyucian itu ada jiwa yang berada di dalamnya bisa ditolong dengan tindakan silih ini kita bisa melihat lalu kondisinya seperti apa sih kalau nanti kita melihat kemana kita setelah meninggal kalau kita di api penyucian ya kalau saya mengatakan sebagian besar rumat akan disitu kan dikatakan satu Thomas Aquinas melihat bahwa kondisinya adalah memang merasa sakit tapi sakit rindu itu ya kerinduan akan alah sebagai kebaikan tertinggi yang kita akan tersedot kesana terarah kesana itu begitu kuat di dalam jiwa orang-orang benar maka jiwa ini begitu menderita karena kerinduan itu tertunda jadi rasa kangen yang kuat itulah sebenarnya mungkin bukan api kalau satu Thomas menggambarkan begitu kalau Santa Catarina dari Genoa mengatakan bukan hanya penderitaan tapi ada sukacita tumbuh di dalam jiwa-jiwa di api penyucian ini yang menarik ya bukan hanya penderitaan tapi ada sukacita karena mereka merasakan ada bentar lagi ya akan melihat kebaikan Allah dan bersatu dengan para kudus gitu dan jiwa-jiwa nanti akan masuk dalam kerahimannya kalau menurut Santa Catarina itu tidak ada kebahagiaan yang bisa dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa di api penyucian ya kecuali dibandingkan ya kebahagiaan yang para kudus di surga juga bukan kebahagiaan di dunia jadi mereka di api penyucian ini juga bahagia kita bisa melihat kebahagiaan penantian itu ya kebahagiaan mereka yang bertambah karena rintangan yang menghalangi Allah dalam diri pelan-pelan mulai berkurang karena mereka dimurnikan dan dibuat pantas gitu Santa Faustina kita kenal dia seorang yang sungguh-sungguh melihat juga melihat tentang jiwa-jiwa mengatakan purgatorium dilihat sebagai tempat berkabut yang penuh api dimana ada hipunan besar jiwa yang sedang menderita tentang jiwa itu dia melihat ya jiwa teman susternya kan dalam keadaan yang mengerikan seluruh tubuhnya terbakar dengan wajah yang dipenuhi luka yang menyakitkan menurut BCH 58 ini terus tapi kita melihat sesudah beberapa lama jiwa itu datang lagi kepada Santa Faustina tetapi dengan penampilan yang berubah karena sudah dimurnikan tidak ada lagi nyala api wajahnya kini bersinar matanya memancarkan sukacita ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama ini yang diceritakan oleh Santa Faustina ini maka anjuran dari Santo Yianus Christos Tomus untuk kita mendoakan mereka ya katakan sungguh indah marilah kita membantu dan mengenangkan mereka jika anak-anak Yaakub dikuduskan oleh persembahan ayahnya maka kita pun juga tidak ragu-ragu bagi mereka yang sudah meninggal agar mereka mendapatkan penghiburan jangan ragu-ragu untuk menolong mereka yang telah mati gregorius agung kita melihat juga menyatakan bahwa kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa ringan karena kebenaran abadi mengatakan kalau seorang menentang roh kudus ya tidak diampuni di dunia ini tapi di dunia ini tidak dan di dunia yang datang juga tidak itu sudah saya jelaskan maka ada dosa-dosa yang bisa diampuni di dunia ini dan di dunia yang lain yaitu di api penyucian itu ini keyakinan kita maka saudara-saudari yang terkasih ada banyak orang kudus yang adalah penolong bagi jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian yang paling terkenal ini saya sebutkan banyak sekalian Dionys Matias, lalu Santo Agustinus, Dominicus, Frasidus Aferius, Santo Victor dan yang lainnya dan inilah dari pengalaman-pengalaman mereka inilah lalu gereja katolik itu juga makin diteguhkan dengan ajaranya bahwa ada purgatorium dan dimana ada banyak orang yang meninggal jiwa-jiwa mereka yang ada di purgatorium bisa dibantu malah juga mengizinkan kalau memang sungguh dari jiwa-jiwa itu untuk butuh ya agar dibebaskan dari purgatorium dan mohon didoakan jiwa yang ada di purgatorium itu pada umumnya menampakkan diri pada seorang yang salah dan penuh kasih karena demikian lebih besar kemungkinan untuk menanggapi permintaan jiwa itu untuk mempersembahkan dan kurban penderitaan dan doa-doa yang berguna bagi jiwa-jiwa yang mau ya saya akhiri disini dulu supaya nanti kita bisa saling berdiskusi dan sharing tentang apakah kita nanti semua itu masuk surga karena ada satu janji Yesus kan mau kepada kita kalau kita ini bakal diselamatkan ya karya penyelamatan Allah itu karena menciptakan manusia diberi kebebasan ya kita ini makhluk jasmani dan rohani dan memiliki kebebasan jadi itu yang menjadi rahmat sebenarnya bagi manusia dia bebas berbuat baik dia bebas untuk berbuat jahat ya karena itu yang tidak bisa ditolak kodrat Allah yang apa kodrat ilahi manusia adalah kebebasan yang diberikan sepenuh-penuhnya dari Allah itu maka dia menghargai betul kebebasan manusia ini tapi dia juga memiliki catatan kalau kamu memang dengan kebebasanmu itu mengikuti ya perintah-perintahnya yang baik dan benar dan menjalankannya ya akan bersama aku kembali kan bersatu dengan aku yang benar tapi kalau kebebasanmu itu kamu salah gunakan ya kamu dikatakan tadi neraka itu yang jauh secara definitif dari Allah itulah neraka sebenarnya hukumannya adalah jauh dari dia karena ya kebebasan kita sendiri itulah maka kalau dikatakan neraka ya tempat orang yang menolak Tuhan kan begitu dan disitu memang lalu digambarkan dalam pewahyuan ya ada api yang tekal kan begitu yang sebenarnya kalau digambarkan yang kita rasakan saja sebenarnya keterpisahan kita dengan orang yang kita kasihi saja dalam konkretnya juga sebuah neraka penderitaan misalnya ya dua orang yang saling mengasih terpisah itu juga sebuah penderitaan yang luar biasa nah penderitaan itu digambarkan sebagai api yang bernyala-nyala dan kekal itu karena definitif dia menolak Tuhan kan begitu begitu kita kan punya dosa asal dari Adam ya ya berarti kalau kita itu berarti kita pasti masuk api penyucian dulu ya jadi dosa asal itu jadi dosa asal itu bukan menjadi syarat untuk masuk api penyucian enggak karena dosa asal sudah di bersihkan oleh Kristus yang lahir di dunia ini pertama dosa asal itu tidak definitif jadi gambarannya bahwa dosa asal itu mempengaruhi kodrat manusia lalu kodratnya rusak manusia rusak rusak-rusai karena dosa asal enggak pertama-tama manusia Adam dan Hawa itu berdosa asal itu karena iblis kan digoda oleh iblis bukan karena menolak Allah maunya sendiri dengan kehendak bebasnya enggak kamu bisa menjadi seperti Tuhan itu godaan iblis dalam bentuk ular itu lalu mereka ya terhasutkan di situ lalu berdosa kepada Tuhan berdosanya tidak sepenuh-penuhnya menurut saya karena memang itu karena dari iblis bukan dari manusia nah disitulah lalu kodrat manusia untuk mencapai Tuhan itu masih diberi peluang terbuka gitu dia sudah diusir oleh Tuhan dari Taman Firdaus karena dosanya itu tapi Tuhan itu masih mengasih dan mencintai manusia tapi kan ada penghalangnya dosa asal itu dan dosa asal itulah yang kemudian dihancurkan oleh kristus karena dosa Adam semua manusia itu berdosa asal tapi karena kristus ya penebusan kristus dan kebangkitannya itulah lalu dosa asal itu kemudian dihapus makanya pembaptisan itu menghapus dosa asal itu karena yang dari Allah sendiri kristus sendiri yang yang menghapus disitu nah mengapa masuk api pencucian bukan karena dosa asal ya karena dosa-dosa hidup dia di dunia itu bukan dosa asal kalau manusia tidak berdosa di dunia dan hidupnya kudus sepenuhnya ya dia layak bersatu dengan Tuhan gitu langsung tadi dalam golongan yang pertama itu jadi adanya api pencucian itu pencucian itu bukan karena adanya dosa asal enggak tapi karena ya tindakan manusia karena bebasannya dia untuk melanggar perintah Tuhan kan begitu kita diberi kebebasan ini luar biasa oleh Tuhan gitu ya ya oke ini selanjutnya ada pertanyaan dari umat ini mu silahkan apakah betul secara iman katolik ketika nanti kita meninggal dunia kita akan bertemu dengan orang tua dan saudara kita meski mereka berbeda agama nah gimana nih mu ya kalau dikatakan pasti belum tentu tapi di dalam kitab wahyu digambarkan ada kumpulan orang dari berbagai suku bangsa yang telah mencuci jubahnya dalam darah kristus dan mereka mendapatkan setelah mengalami situasi yang berat lalu mereka mendapatkan penyempurnaan itu digambarkan di situ di dalam wahyu ya nah kita sampai ke tingkat itu enggak kan gitu karena tidak semuanya bisa sampai ke tingkat itu juga kan gitu jadi kalau orang berdosa berat ya dia kemana arahnya gitu tapi kalau dia mendapatkan pengampunan di api pencucian karena dosa ringan ya bisa jadi berkumpul dengan para kudus yang ada di sana kan begitu yang ada di virdaus ini ya masalahnya adalah apakah pasti orang itu bersatu dengan leluhurnya apakah pasti bersatu dengan orang tuanya dan sebagainya satu pertama adalah kalau seiman kita bisa melihat ya percaya kepada kristus prosesnya sama prosesnya sama tapi yang tidak dengan kristus ya itu kerahasiaan Tuhan kita enggak tahu karena kalau bisa gambarkan tadi prosesnya di dalam kristus sebagai jalan kebenaran dan itu prosesnya sama dan pasti ketemu kalau seiman pasti ketemu gitu itu yang pertama yang kedua belum tentu yang seiman ketemu kalau yang satu berdosa berat ya misalnya melakukan pembunuhan dan tanpa penyesalan sama sekali misalnya ya dosa-dosa berat melalui seluruh perintah Allah dan itu tahu dan mau dan tanpa penyesalan sama sekali dan sebagainya sampai dia mati itu digambarkan itu dosa berat ini belum tentu dia arahnya malah bisa turun ke bawah ke neraka gitu jadi apakah masih bisa ketemu ya tergantung dari kebebasan setiap orang yang mungkin orang tua saya atau nanya moyang saya punya kebebasan sendiri dan mereka menjalankannya mungkin enggak karu-karuan gitu ya enggak tahu saja lalu saya ini ya sebagai makhluk dunia dengan kebebasannya lalu memilih katolik sebagai jalan kebenaran dalam kehidupan saya untuk selamat setelah kematian mengikuti kristus nah ternyata bisa jadi apa yang digambarkan oleh kristus gambaran mengenai Lazarus yang dalam pangkuan Abraham dan orang kaya yang ada di Gehenna itu digambarkan ya bisa terpisah begitu tidak bersatu tergantung bagaimana kehidupan setiap orang oke bagaimana dengan bayi-bayi yang diaborsi mo kan mereka kan belum belum lah apa itu mo kayak belum ada kayak kehidupan yang di dunia gitu mo kan masih dalam rahim nah itu dia itu kemana mo ya korban-korban bayi aborsi itu bagaimana mo baik dalam ajaran katolik itu itu dalam tradisinya ada disebut dengan limbo bayi-bayi jadi dulu digambarkan pernah ada gambaran dalam sejarah gereja itu ya mengakui para bayi-bayi ini punya tempat tersendiri ya karena mereka sebenarnya belum menggunakan akal budi nya sepenuh-penuhnya untuk berbuat dosa dan belum menggunakan kebebasan sepenuh-penuhnya untuk berbuat dosa maka mereka sebenarnya mendapatkan keselamatan tersendiri dari Tuhan jadi itu yang berdosa adalah yang mengaborsi tentu tapi bayi-bayi ini yang mendapatkan keselamatan gitu ya itu yang menjadi maha kebijaksanaan Tuhan karena jiwa ini berasal dari dia kita ini diciptakan dari roh Allah kan begitu digambarkan maka bayi-bayi pun sebenarnya ya tidak gentayangan atau apa tapi mereka pasti karena tidak melakukan dosa dan tidak berbuat dosa jalannya yang tadi lurus saja gitu kembali kepada Tuhan oke terima kasih Romo ini pertanyaan selanjutnya seberapa besar kuasa doa orang-orang yang ada di dunia bagi orang-orang yang berdosa apakah doanya tersebut bisa membantu para jiwa berdosa berat untuk diampuni dan bisa masuk surga ya jadi gambaran mengenai pengampunan dosa setelah kematian di api penyucian ya kita bisa melihat itu kan dari Yesus sendiri mengandai kan kalau yang berdosa kepada roh kudus tidak bisa diampuni di dunia ini tidak di sana juga tidak gitu maksudnya di dunia lain itu tidak tapi siapa yang mengenai Kristus itu anak Allah itu bisa jadi di dunia ini tapi di sana bisa diampuni gitu nah ini gambarannya seberapa besar bisa diampuni dosa-dosanya dalam kaitan dengan itu kalau menurut saya itu besar sekali karena seringkali mereka yang di api penyucian itu bahkan mengerang dan merinti minta untuk didoakan kan kita bisa melihat dari penjelasan bahwa ada kisah-kisah penampakan-penampakan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa mereka ini mohon doa gitu dan disitu lihat bahwa tradisi gereja karena memperhatikan ya perkembangan iman yang ada tradisi gereja menyatakan bahwa yang paling utama ya di dalam intensi perayaan Ekaristi karena di dalam sakramen Ekaristi itu yang paling paripurna jadi diintensikan dalam doa-doa bagi mereka yang sudah meninggal yang paling sempurna menurut saya seperti yang diajarkan tradisi gereja ya di dalam mengikuti perayaan Ekaristi Kudus dan diintensikan bagi mereka yang sudah meninggal dunia kalau ditanya seberapa besar dan serapa banyak dan sebagainya ya sejauh ikhlas kan ini pertanyaan juga pernah muncul juga di umat sampai kapan Romono ya sampai kapan ya sampai kamu tulusnya sepenuhnya kalau nggak tulus nggak usah ditanyakan jadi itu yang persoalannya tergantung kita tulus mendoakan atau tidak kan begitu tapi bahwa doa orang percaya yang salah mendoakan mereka sudah meninggal itu besar kuasanya melihat dengan ketulusan bagi mereka sudah meninggal itu nah ini ada lagi mau ini tadi kan Romo sempat mengatakan arwah yang gentayanan ya Ma ya nah itu Ma kita kan kalau misalnya ada orang yang meninggal kita kayak ada semacam ritual 7 harian apa kurang keras kurang keras oh itu Mo kalau misalnya ada orang meninggal Mo itu kan ada kayak misalnya ritual kayak 7 harian, 40 harian dan sebagainya kan Mo nah apakah benar Mo kalau jiwa yang meninggal sebelum 40 hari itu masih gentayangan di sini Mo dan kalau misalnya Mo ada keluarga kita yang meninggal terus kita kayak ditampak itu Mo ini sebenarnya temanya bukan alam roh harusnya ada sesi lagi gitu siapa nanti kalau tapi kalau ya sekilas saya tanya saya jawab ya kita mengikuti teladan Kristus jadi Yesus itu bangkit setelah naik ke surga setelah 40 hari sebelum itu dia masih menampakkan diri kepada juga para rasul kan kita bisa melihat seperti itu ya kita pun kalau meneladan dia mengikuti dia ya Oh Yesus saja tahapannya seperti itu gitu ya wajar kalau orang sudah meninggal menampakkan diri itu 40 hari sebelum itu Yesus Yesus naik ke surga lalu mengirim roh kudus hari ke-50 Pentecostal itu kita bisa melihat ya bukan hitung-hitungannya tapi ada mekanisme seperti itu Nah kalau melihat bagaimana manusia terlepas ya kita ini makro jasmani dan rohani yang menjadi satu jadi keterpisahan tubuh dengan roh ini juga dengan jiwa ini juga sebuah proses pasti akan terlepas iya tapi pros ada proses bisa dikatakan langsung del begitu seperti besi yang dipotong lalu enggak jadi ada proses pelan-pelan begitu ya kita bisa melihat bahwa masih ada keterikatan dengan tubuhnya yang lama-lama lalu kemudian ditinggalkan dan sebagainya kita bisa melihat dalam budaya-budaya yang ada sehingga dalam tradisi Jawa pun ada tiga hari tujuh hari ya empat puluh hari bahkan dikambakan satu tahun dua tahun tiga tahun nyewu gitu ya itu menunjukkan gambaran bahwa proses manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani menjadi makhluk yang rohani ke arah kemat itu ada proses tidak potong mati del gitu lalu enggak ada kaitan sama sekali pasti ada prosesnya nah pertanyaan berikutnya kalau digambarkan bahwa apakah orang yang sudah meninggal itu bisa menampai kita ya dalam proses itu bisa khususnya ada hubungan-hubungan ya kedekatan hubungan darah kedekatan dan sebagainya ya wajar di dalam keluarga orang yang meninggal lalu saya bertemu dengan mereka yang karena ada kedekatan Yesus saja enggak menampai Raja Herodes yang ditampai ya dia punya kedekatan dengan para rasul kan ada kedekatan itu ya wajar gitu hal yang wajar bahkan mereka yang dihabi pencucian seperti dikatakan tadi dalam tradisi gereja itu ya pemasangku ini mengatakan ya diberi izin Allah untuk menampakan pada mereka yang hidup untuk mohon doa saya izin Tuhan bukan karena kerinduan dia atau dan sebagainya karena beras kasih Tuhan bukan untuk mengganggu tapi datang untuk mau didoakan oke nah mau berarti tadi kan bahasanya kan alam roh jadi buat para viewers kalau misalnya berminat atau pingin ada sesi yang lain nanti alam roh komen-komen aja nanti request ya ya ini mau untuk pertanyaan selanjutnya eh ini apabila ada yang sakit terkena virus covid ini mau kan sekarang lagi lagi apa lagi banyak-banyaknya ya mau yang kena covid nah kalau misalkan terkena covid terus habis itu tidak tidak bisa mendapatkan sakramen-sakramen karena kan keterbatasan untuk apa ketemu gitu mau itu bagaimana menurut Romo itu apakah ada cara lain atau bagaimana kalau gereja memberi fasilitas dengan misa khusus intansi jadi bisa mengirim intansi misa bagi mereka yang sudah meninggal ya khususnya yang misalnya kena covid itu masalah kita doakan karena saudara-saudara kita yang korban covid yang sudah meninggal di habis penyucian kita memberi kesempatan kita berdoa mendoakan mereka sepenuhnya kan gitu nah kalau yang datang itu tidak bisa karena apa enggak boleh hadir di gereja dengan intansi misa akan diintansikan harian misalnya kan dengan live streaming jadi yang intansi pasti ikut secara live streaming khususnya kalau sekarang juga dibuka dengan kesempatan untuk misalnya dengan new normal ya diharapkan yang intansi misa itu yang bisa hadir dalam rakyat garis khususnya yang mendoakan mereka yang sudah meninggal kita ini kan bagian dari sarna keselamatan Allah yang nyata tapi juga memperhatikan situasi saat ini tapi tetap tidak tertutup selalu terbuka untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal ya mind-blowing ini Mo ini mungkin jadi misteri buat kita semua Mo kalau misalnya nanti kita meninggal ya itu apakah langsung bertemu dengan maksudnya Allah itu menapakan diri secara langsung atau tidak Mo soalnya kan kebanyakan ada orang-orang yang mati suri itu Mo kan tak bilang kalau misalnya bertemu dengan Allah terus dibilang waktumu belum ini saat ini belum waktunya nah itu tanggapan Romo bagaimana Mo kalau mati sesungguhnya ya jelas kita percaya seperti yang dikatakan dari Kristus sendiri dari Injil Yohanes tadi itu loh yang mengatakan bahwa aku akan datang ke tempatmu dan membawa kamu ke tempatku itu saya kira ini jelas sekali bahwa kita percaya bahwa setelah meninggal ya Tuhan yang memproses Kristus yang memproses kita makanya kan dari setelah kematian selalu berangkatlah dalam tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan putra untuk kudus itu penyerahan ya Kristus lah yang memproses kalau dia butuh diproses untuk dicuci ya dibersihkan supaya layak ke Firdos ya dia akan dibersihkan dahulu gitu tapi kita bisa melihat tadi bahwa api penyucian ini bagian dari Firdos yang tertunda kan karena ada tahapan yang harus dilalui karena kita berdosa jadi enggak kemana-mana ya kita setelah meninggal pasti yang menyambut ya Kristus itu disebut dengan pengadilan khusus gitu lalu kalau tadi berikutnya gambarannya bahwa apa tadi bahwa orang yang sudah meninggal pintu kentayangan dan sebagainya ya enggak kalau dalam kita memiliki iman dalam konteks itu enggak kecuali yang memang digambarkan ya kalau sedikit kita mengintip alam rok ya bagian dari bumi ini kan juga di kita percaya dalam sahadat konsil Indonesia Konstantinopel itu sahadat yang panjang kalau kita doakan bisa baca dalam puji syukur itu ya bahwa aku percaya pada Allah yang menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ya di bumi ini menjadi tempat juga bagi mereka yang tidak kelihatan makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu ya termasuk iblis tapi kalau orang meninggal di dalam Kristus itu tidak direbut oleh iblis dia mengikuti mekanisme apa yang dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup seturut tema yang kamu buat itu kemana setelah kita meninggal ya mengikuti dia yang membuatkan jalan kita terus tidak dibiarkan keleleran di terminal nggak karu-karuan terus ada iblis menyaruh sebagai penjahat membuat kita nggak karu-karuan enggak menurut saya enggak gitu karena kita punya iman di situ kita punya keyakinan apa yang sungguh diajarkan oleh Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita setelah meninggal ya itu akulah jalan kebenaran dan hidup sepertinya kamu kenapa kemana kamu pergi ya akulah jalannya jadi dia sendiri yang bertanggung jawab di situ itu menurut saya bahwa penjelasan dengan sedikit gambaran yang sederhana ini kita memudahkan kita untuk tidak takut memasuki dunia proses berikutnya kan setelah meninggal ada lagi nih Mo ini ada lagi Mo ya jadi doa itu kan sebagai untuk membantu misalnya arwah untuk semakin ke surga anggapannya sih seperti itu ya kayak doa ini sebagai sarana kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal agar jalannya itu lebih lebih lancar ya mendapatkan pengampunan Tuhan ya gitu Mo kalau misalnya Mo di keluarga kita itu ada yang berbeda agama apakah doa kita ini nyampe seperti itu apakah arwahnya terbantu gitu jadi kita itu berdoa bukan berdoa arwah loh ya berdoa kepada arwah bukan kita mendoakan arwah kan begitu jadi kalau sampai enggaknya itu kamu tujuannya mendoakan kepada siapa kepada Bapak kepada Tuhan kan mendoakan arwah yang saya doakan adalah arwah seperti kita saat ini yang hidup saya mendoakan anak saya apakah doa saya sampai pada anak saya enggak jadi sama seperti kamu mendoakan pacarmu misalnya mendoakan pacar itu doamu sampai pada pacarmu enggak enggak kan doamu sampai pada Tuhan paham agar Tuhan mendengarkan doamu Tuhan buat pacar saya semakin suci semakin sabar lalu Tuhan dengan belas kasihnya akan memberikan berkatnya kepada pacarmu itu karena doamu jadi pertanyaannya enggak tepat apakah sampai kita enggak berdoemen pertanyaannya yang salah enggak tepat kita mendoakan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni arwah saudara-saudara kita kalau itu berbeda iman dan keyakinan yaitu tergantung belas kasih Tuhan bukan karena doa kita harus sampai gitu enggak jadi kita mendoakan betul dengan iman yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup mohon belas kasih Tuhan Yesus dan ala Bapak bagi yang saya doakan ini sungguh kau bisa memberikan belas kasihanmu untuk mengampuni dosa-dosanya di dalam iman kita karena kita punya perangkat itu gitu ya sampai enggaknya pertama satu kamu berdoa dengan sungguh tulus enggak berdoa dengan sungguh cinta enggak doamu bawa target harus sampai saya hanya doakan satu bulan setelah itu enggak ya itu enggak akan nyampe kepada Tuhan karena doamu enggak tulus di target boleh saja ya kita mendoakan misalnya keluarga kita itu yang berbedakan itu boleh saja ya boleh karena kita masih punya kodret sesama manusia jadi keselamatan itu Allah kan untuk semua jadi kalau kita memohon sungguh Allah membuka belas kasihan bagi saudara-saudara kita yang berbeda iman dan sebagainya bagi orang katolik enggak masalah yang masalah itu apakah doa kita ini dimasalahkan oleh orang lain gitu yang sama-sama hidup mungkin bagi arwah yang didoakan enggak masalah senang saja tapi mereka yang berbeda iman bisa memasalahkan ngapain lu bukan seagama kok doain gitu ngapain gitu ya mungkin bagi keyakinan yang lain enggak bisa tapi bagi kita karena itu kita anak-anak Allah dan kita bagian dari karya keselamatan Allah untuk semua orang karena ini semua orang adalah ciptaan Tuhan dan butuh untuk diselamatkan ya kita boleh mendoakan itu ya pertanyaan selanjutnya ini Mo ya eh gambaran api penyucian itu seperti apa terus lalu setelah dari api penyucian itu kapan roh yang sudah meninggal naik ke surga gambaran api penyucian itu mungkin seperti besi yang masih ada tayang dibakar jadi dimurnikan dosanya mana dan sebagainya tapi kita mengikuti tradisi dari bapak-bapak gereja saja deh seperti yang saya unggapkan tadi bahwa di dalam api penyucian itu bukan sesuatu yang apa menakutkan sebenarnya kalau dalam Faustina itu digambarkan kan mungkin dalam penampakan-penampakan manusiawi saja sebagai kodratnya seperti itu ada api yang di seluruh tubuh dan sebagainya tapi dari para satu santai yang lain digambarkan bahwa api penyucian itu bisa jadi rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang tertunda itu juga menjadi sebuah siksaan tersendiri jadi bukan panasnya api tapi siksaan-siksaan batin untuk dimurnikan yang benar jadi kayak seperti kita mau berjumpa gitu janjian itu kerinduan dan sebagainya itu kan lalu nggak konsen pada yang lain konsennya pada kapan ya kapan ya itu juga menjadi sebuah siksaan tersendiri ya kita nggak bisa konsentrasi pada banyak hal demikian juga kalau misalnya digambarkan di api penyucian itu tidak semata-mata siksaan tapi ada kebahagiaan kita bisa melihat tadi itu Santa Catarina mengatakan itu kebahagiaan karena kebahagiaan yang bisa mengatasi melebihnya itu hanya kebahagiaan para kudusi surga ini kebahagiaan mereka yang di api penyucian itu karena memandang Allah makin jelas makin jelas makin jelas dengan pengharapan di situ nah kapan sampai kapan dan sebagainya nggak pernah dikatakan karena ini misteri dari Tuhan sendiri kita ini terbatas dengan waktu jadi kalau hitungannya kapan itu bagi Tuhan itu satu hari seratus tahun seribu tahun seribu tahun satu hari jadi hanya manusia yang ngukur-ngukur soal kapan itu hitung-hitungan jadi dibalik pertanyaan itu ada ketidaktulusan jadi hitung-hitungan kalau pertanyaannya kapan itu berarti nggak beriman sepenuhnya jadi ya karena kapan kita mati pun kita nggak bisa ngomong loh kapan kemudian api pencucian itu selesai orang sampai ke surga itu kan hitungan konteks hidup manusia di dunia ini yang terbatas dalam ruang dan waktu gitu digunakan untuk di alam yang rohani ini nggak bisa ya seperti kapan terjadinya kiamat itu ya hanya kebijaksanaan Tuhan bukan kita itu itu sama seperti itu semakin berat tapi seru halo semakin beras semakin beras iya materinya sebenarnya bagus sih tapi emang berat ini ada lagi mau apakah umat katolik ini mau percaya dengan inkarnasi mau atau inkarnasi dan deinkarnasi reinkarnasi gitu mau apakah percaya atau mungkin memang ada di ajaran Hindu di ajaran Buddha ya ada reinkarnasi jadi orang itu jiwanya lalu bisa kemudian lahir kembali kan gitu di dalam katolik enggak karena percayaan kita ya alam menciptakan manusia dengan kekuatan cintanya sekali dan untuk kembali kepada dia gitu itu yang menurut saya kita bisa melihat sebagai orang katolik itu enggak ada ajaran reinkarnasi dilahirkan kembali menjadi apa enggak ada ya prosesnya ya tadi kembali kepada Tuhan gitu lu kenapa kok enggak repot-repot lahir kembali dan sebagainya dimurnikan dan sebagainya gitu yaitu memang kuasa Tuhan akulah jalan kebenaran dan hidup kalau dalam iman katolik begitu supaya dimana aku sudah menyediakan tempat ya kamu pergi ke aku bersama kamu pergi sana supaya kita ya enggak ikut dengan proses inkarnasi yang yang kita tidak ada ajaran berkaitan dengan itu lalu apakah seandainya itu ada ya mungkin di luar hukum Kristus ya mungkin di hukum duniawi ini tapi saya enggak bukan ahlinya dan saya enggak punya kompetensi untuk menjawab hal itu secara iman katolik tidak ada jadi inkaro jadi Yesus itu inkarnasi bukan reinkar tapi Yesus inkarnasi sekali untuk selama-lamanya ya inkaro menjadi daging jadi menjadi manusia sekali untuk selama-lamanya penembusan dia itu sekali untuk selama-lamanya maka sebut iman orang katolik itu jalan tol jadi enggak ruwet lewat jalan tikus kecil-kecil mbawulet mbawulet menem mbawulet gitu enggak ya karena akulah jalan kebenaran dan hidup itulah maka iman kita langsung ke penuju kepada Bapak itu menuju penyatuan dengan dia yang menciptakan kita dengan cintanya itu lalu bagaimana mau dengan kebangkitan kembali nah ini yang menarik memang tubuh yang baru itu Tuhan sediakan jadi tubuh kita itu adalah tubuh yang hancur karena dosa jadi itu yang digambarkan di dalam majaran kategori agama katolik itu kategori mengatakan bahwa tubuh manusia yang kita saat ini adalah ya menjadi bagian dari alam semesta ini ya hancur tapi Tuhan itu ya nanti setelah pengadilan terakhir dikatakan kita itu hidup di dalam tubuh yang baru tubuh kebangkitan itu yang sangat kita rindukan jadi kalau tahapan sekarang itu digambarkan dalam surga virgos itu masih jiwa-jiwa juga yang bersatu dengan jiwa-jiwa ya para kudus di surga dengan para malaikat dengan dengan ini dengan apa dengan guna maria ya dan sebagainya itu masih jiwa-jiwa tapi pada saat nanti pengadilan terakhir Allah mengubah semuanya yang disebut dengan kiamat itu ya putra Allah turun kembali dengan kekuasaannya disertai oleh para para malaikat malaikatnya itu untuk mengadili mereka yang hidup dan yang mati ya maksudnya seperti itu yang sudah mati yang sudah diproses selalu ada pengadilan nah digambarkan bahwa yang sudah di dalam virgos itu ya jiwanya nanti disempurnakan dengan tubuh yang baru yang tubuh kebangkitan itu yang dimaksudkan disitu yang saya gambarkan di gambar yang kedua tadi itu berarti kalau misalnya tadi itu kita setelah kematian itu mendapatkan tubuh yang baru ya setelah pengadilan terakhir nah itu bukan setelah kematian oh iya setelah pengadilan terakhir itu apakah berbeda mau dengan reinkarnasi kan ngepanyakan seperti kita mendapatkan tubuh yang baru lagi karena itu tuntas dan mikirmu reinkarnasi ini mikirmu sudah dimenung so meneng enggak ajaran reinkarnasi kok bisa jadi kadal jadi tekus jadi kecowak itu reinkarnasi jadi macam-macam jadi tubuh yang baru tergantung dosamu kan kalau ajaran reinkarnasi begitu sih itu menurut yang saya pelajari belum tentu manusia menjadi manusia lagi cnomen kan begitu makanya teman-teman kita yang meyakini itu kan terus menghargai makhluk-makhluk yang ada di dunia ini dan itu memang bukan kapatisah saya kalau ajaran gereja katolik ya langit baru dan bumi yang baru tuntas tidak ada terus reinkarnasi bukan lahir kembali dari mana itu dari Allah sendiri begitu sebagai anugerah dari pengadilan terakhir untuk kita yang percaya kepada kristus kan begitu dijanjikan langit baru dan bumi yang baru dan sebagainya lah kalau mungkin reinkarnasi yang saat ini ya bukan langit baru dan bumi yang baru langitnya tetap buminya tetap orangnya yang mungkin berreinkarnasi jadi nggak tahu makhluk yang lain gitu aja lah beda kita nanti di akhir zaman itu langit baru dan bumi baru dan ciptaan yang baru kita ini mendapatkan tubuh yang baru begitu oke baik ini ada pertanyaan selanjutnya misalkan baptis itu diadukan di analogikan sebagai tiket yang harus dijaga dan ditunjukkan saat kematian apakah akan tetap berlaku tiket kita apabila berpindah keyakinan jadi gambaran bukan tiket ya gambaran tiket harus digantikan ya kalau kamu berpindah keyakinan ya tiketnya kan disobe nggak berlaku karena nggak meyakini jadi ini bukan persoalan analogi persoalannya adalah saya percaya kepada siapa yang menjamin kehidupan saya setelah saya meninggal seperti temamu itu jaminannya siapa kan yang menjamin kan butuh bagi saya sebagai orang katolik jaminannya adalah dia yang dari surga karena dia yang datang dari Allah dia yang pasti menunjukkan jalan yang benar kalau beda keyakinan ya sudah nggak meyakini lagi jalan itu tentu nggak dipilih jadi baptisannya ya sudah dipakai murtad itu adalah dosa berat di mata kristus jadi nggak bisa digunakan karena ini dia nggak mengikuti jalur itu lagi dia mengikuti jalur Yahweh yang yang kalau menurut saya nggak meyakinkan gitu karena saya meyakini kristus kan umat katolik yang lain pasti meyakini kristus akulah jalan kebenaran dan hidup itu meskipun dia dibaptis pada saat dia tidak meyakini lagi ya dia ingkar ya murtad ya nggak akan mendapatkan jalan itu jadi tiketnya kan sobek karena dia sendiri yang menyope itu keren keren ini ada lagi kita akan tutup dua peranyaan lagi ya ini ada satu lagi nanti terakhir ada satu lagi ini pertanyaan yang kedua apakah jiwa dan roh sama mengapa kita mendoakan jiwa bukan mendoakan roh ini pertanyaan dari umat baik menurut katekisnya agama katolik ajaran itu di santu paulo disebutkan jiwa badan dan roh ya tapi sebenarnya sama jiwa dan roh itu sama disebut seringkali roh dibedakan dengan jiwa itu mau mengarahkan sebenarnya jiwa ini arahnya adalah makhluk rohani yang harusnya kembali kepada yang rohani murni yaitu Tuhan sendiri gitu ya sehingga dikatakan jiwa dengan roh ini sebenarnya hal yang sama penyebutannya saja bisa berbeda lalu tadi dikatakan apa pertanyaan berikutnya berkaitan dengan jiwa dan roh tadi itu di santu paulus itu memang disebutkan tiga hal itu tapi dia mau memaksudkan sebenarnya dalam tafsirnya dari surat surat paulus keberapa itu mengatakan bahwa kita ini makhluk rohani maka arah jiwa kita yang berbentuk rohani itu harusnya kepada rohani yang murni yaitu Allah sendiri ya ada yang perlu dijawab kah ada lagi nih mau pertanyaan terakhir ya mungkin ya enggak terakhir ya enggak ya oke terakhir terakhir kalau misalnya nanti ada pertanyaan terus enggak selesai selesai oh iya mau ngikutin ini murni kalau misalnya para viewers kita ini ingin ada sharing session lagi mungkin tadi kan sempat ada membahas alam roh kalau misalnya para viewers ini berminat bilang di kolom komentar ya nanti kita akan rencanakan bikin sharing session dengan tema alam roh gitu ya mau ya boleh boleh oke mantap ini pertanyaan terakhir ya mau ya ini jika melalui pertobatan ampunan dan pengakuan dosa apakah nanti kalau meninggal dunia itu pasti bisa masuk surga saya mengatakan pasti buat apa Yesus datang ke dunia enggak jamin kehidupan kita itu pasti kalau kita mengikuti proses yang benar yang diajarkan dia melalui para rasul dan gerejanya kan begitu hanya kan begini tidak langsung pasti karena api pencucian ini bagian dari surga karena proses gambarnya tadi langsung nanti tahapannya ini hanya satu tahapan untuk kesana pasti kalau orang mengadakan pengakuan dosa orang menyesal orang pertobatan terjadi macam-macam saya mengatakan pasti itu di iman kita mengatakan harus yakin soal itu pasti ya bersatu dengan para kudus di surga itu pasti jaminannya itu enggak ragu-ragu kalau yang soal ini saya katakan ya karena kita dimurnikan terus-menerus dengan cinta Tuhan itu melalui Kristus oke mantap loh mantap keren nah mungkin kali ini kita tetap dulu ya Andra ya buat sharing session kita kali ini iya seru banget nih Pak Jalan Gaya sharing session kali ini ya ya mungkin nanti di waktu yang akan datang akan ada sesi yang kedua ya Andra ya bahas tentang apa tadi Andra? eh spirit world wah keren alam roh bahasa kerennya alam roh kayak misalnya kan soalnya kan banyak kan Mo kayak di film-film tuh alam roh itu seperti apa gitu tapi mungkin temanya kita belum sampai kesana ya Mo ya ya kita harus pegang dulu yang pasti dulu lalu mempelajari sekitarnya kan nggak usah ya terima kasih buat para viewers kita yang udah menyepatkan waktu belajar bareng tapi jangan lupa buat subscribe ke channel kita ya jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar kalian semua tahu update dari kita mungkin kalian juga bisa komen di video-video YouTube kita kalau misalnya saran mau bikin kita mau bikin terus mau diadakin sharing session yang kedua boleh nanti kalian bisa komen di kolom chat kita ya oke mungkin Romo ada kalimat-kalimat peneguhan untuk para viewers kita ini ya pertama-tama hargailah rahmat kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita saat ini bahwa anda hidup itu yang beriman kepada krisis itu bukan hanya bukan main-main godaan kita dengan teknologi ini kita biasa kalau program komputer nggak karu-karuan rusak lalu di install ulang ya diri kembali ke default hidup kita nggak bisa begitu bro nggak bisa lalu di default kembali gitu nggak bisa ini sekali saja menentukan pilihan anda yang benar menentukan anda untuk setelah kematian setelah meninggal jalannya kemana itu pilihannya adalah mengisi hidup ini karena anda bisa diulang lagi sekali memilih yang benar anda akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup tapi sekali salah memilih ya tanggungannya adalah menderita kekal selama-lamanya itu yang pertama yang kedua hiduplah menurut apa yang memang sunggah digendaki jadi kita ini makhluk yang lemah dan berdosa ya mereka selalu saja gereja menyediakan jalan-jalan pengampunan supaya ya kita terindah dari dosa-dosa berat sampai akhir mungkin nggak menjamin hidup kita itu murni tanpa dosa tapi paling tidak jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kita pun akan dimurnikan sederhana karena dosa-dosa ringan itu di api penyucian maka dari situlah sebenarnya kita percaya bahwa kalau orang katolik betul menjalankan imannya dengan baik dan benar dan kemudian sungguh hati-hati di dalam kehidupannya dia tidak masuk teraka dia hanya diproses di api penyucian sementara saja yang ketiga baik-baiklah dengan banyak orang karena mereka lah teman-teman sekitarmu inilah yang akan mendoakan kamu setelah meninggal baik itu pesan dari saya terima kasih oke terima kasih Romo nah sebelum penutup sharing session ini alangkah baiknya kita tutup dengan doa minta tolong Romo untuk memimpin doa dan memberikan berkat ya baik mari kita berdoa pertama-tama sebelum saya doa terima kasih banyak untuk Santo Stefano Standes yang memberi ruang kita bersama untuk belajar tentang kehidupan dan misteri kehidupan dalam konteks iman katolik dan ini luar biasa betul saya di kreativitas yang luar biasa dan jangan berhenti sampai disini terus dikembangkan dan terus untuk diupayakan bisa pelayanan Anda tentang kebenaran hidup dan sebagainya yang diwartakan melalui era milenial saat ini dan saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini sungguh amat berharga di mata Tuhan dan di mata manusia itu harus anda yakini jangan mudah putus asa tapi sungguh dengan karya anda ini anda banyak menyelamatkan jiwa-jiwa juga ya mari kita berdoa darah Bapak dan Putra dan Loh Kudus amin Allah Bapak yang makasih terima kasih atas penyertaanmu dalam proses kami bersama dalam memahami iman kami agar kehidupan setelah kematian kemana kami akan meninggal yaitu kepadamu saja yang kau yang menjamin kehidupan kami mulai saat ini juga kami boleh bersyukur bahwa kami meyakini bahwa putramu sendiri sebagai jalan kebenaran hidup adalah jaminan kehidupan kami semua Tuhan kami agiri sesi kami dan kami mohon berkat roh kudusmu serta penyertaannya agar kami sungguh berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendakmu Tuhan berkati kehidupan kami tantangan-tantangan yang akan kami jalani semoga sungguh boleh kami lewati bersama engkau sendiri berkati juga UMK Santo Stefanus dan segala perangkat orang tua dan siapapun yang mendukung mereka semua untuk boleh belajar tentang iman yang baik dan benar ini dan semoga apa yang sedang di perjuangan bersama ini sungguh memberikan buah-buah roh yang berguna bagi kami semua secara khusus kami juga berdoa bagi para arwah yang telah kepanggil Tuhan mereka yang ada di api pencucian mereka yang telah mendahului kami sebagai gereja yang menderita di sana kiranya koringankan mereka kau ampuni segala dosa-dosa mereka yang mereka tanggung dan mereka sungguh kau bebaskan dan boleh bersatu dengan para kudusmu di surga bagi kami yang berjuang senantiasa kami mohon berkat-berkatmu agar kami selalu setia dan taat kepadamu dalam kondisi apapun semuanya kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya semoga saudara-saudari yang terkasih dan seluruh anggota keluarga kesehatan, usaha, karya, dan pengharapan-pengharapan Anda senantiasa dijaga, dilindungi, dibimbing dan dipenuhi oleh berkat kasih Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin